Hai lihat caranya ya bikin laporan nah cara lihat cara bikin laporan aja mulai misalkan ayah bikin data-data guru ya bukalah data guru nah nah kan akan menampilkan ini menampilkan data ini dicetak di sini jadi jadi datanya ini udah ada kan tinggal nampilin di bentuk kertas atau di report masuk masuk ke bagian bawah ada namanya pas report tadi dia enak mana pas report 6 di komponen yang dipakai cuma 21 ini pas report buat kertasnya yang kedua pas frx db data sheet untuk nyambungin ke database nya nah yang ini jadi yang ini nyambung ke database yang ini untuk bikin kertas nah ya setiap pem dibikin dua nah pertama ini sambungin dulu ke database nya ke database yang ini berarti kan database nya ada di dm dm data guru nah disini isi data source nya dm data guru udah gitu aja yang disetting disini cuma satu jadi isi data source yang kedua yang frx report yang banyak disini tinggal klik kanan lalu edit report atau di double-click sama aja edit report biar dah lama nah setelah kebuka kayak gini yang ini yang kolom ini di close aja nih nggak pakai close jadi tinggal kolom properties dibesarin ini yang sering dipakai nanti mana susah bisa digeset nah pertama masuk ke setelah muncul kayak gini masuk ke report lalu data dipastikan dulu datanya nyambung belum bukan belum nyambung jadi ini harus di checklist Oke dah berarti kertas ini sudah nyambung ke database nah sekarang ditambahkan namanya band band itu bagian-bagian judul bagian master data sama bagian footer jadi caranya tinggal masuk ke sini nih insert band pertama tambahkan report title untuk judul laporan yang kedua pegheader nah ini pegheader untuk nama-nama kolom jadi misalkan nomor apa nomor kode guru ini penama guru untuk judulnya judul tabel yang ketiga tambahkan dan master data nah ini untuk isinya nah setelah muncul ini pilih ini ini tuh data sheet yang tadi DB database DB data sheet yang konek ke database Oke nah udah beres kayak gini lalu tambahkan judul disini ada label nih yang merah tag objek klik terus klik disini terus kasih nama misalkan daftar nama guru nah oke nah terus biar nggak kepotong ini ditarik nih besarin terus hurufnya kalau mobil tebal tinggal di atas sini nih volt hurufnya dibesarin misalkan 14 terus biar di tengah ini pilih center lalu ini biar di tengah-tengah tulisannya objeknya kalau tadi tengah-tengah tulisan kalau ya sekarang tengah-tengah objek yang ini melihat atas tuh aligmen eh mana Oh yang ini nih tidak juga ini nah ini udah tengah-tengah tinggal ini besarin dikit nah sekarang buat judul kolom pertama misalkan ada nomor ini hurufnya kegadaan nih ganti 12 terus volt silin nah ini tinggal di copy aja kontrol c kontrol c kontrol v simpan di sini misalkan nama nip ya beser tarik terus kontrol c kontrol v sekarang ini ada garis biru berarti kalau udah ada keluar tuh berarti lurus terus apa lagi ada username kalau nggak salah username terus ada password ini terakhir ada walas kalau nggak salah ada walas kalau di kelas nah itu kolom-kolom yang ada di database kolomnya ada ini aja nah dari mana taunya kalau mau tahu kolomnya ada apa aja masuk ke report lagi nih di report variable jadi kelihatan tuh kan ada nip ada nama guru username walas password sama udah selesai ini tinggal di blok pakai kontrol jadi klik kontrol lalu tarik pakai mouse ke kanan tuh kontrol c kontrol v pindahin di sini ini rata 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 kiri aja oke rata kiri terus ini juga sama rata kiri aja lah ini kiri kiri ini hurufnya kecilin jangan 12 eh jangan 14 10 boy nah nah ini kan belum nyamuk ke database nih jadi nyamuknya tinggal dipilih panahnya tuh klik ada panah nih nih tinggal gitu aja tuh ini klik nama guru ini klik ke username terus ini password ini walas kecuali kalau yang ini ini isinya langsung oleh sistem tinggal klik dua kali nih di sini klik dua kali klik dua kali klik keluar yang no ini hapus pilih abcd lalu di sini ada variable nih ada line jadi nanti otomatis nomernya ngurut sendiri klik dua kali sampai kayak gini tak di bagian bawah oke oke udah gitu untuk melihatnya ini klik review tuh jadi kan oke udah kalau udah jadi tinggal ditutup DX lalu tinggal masuk ke bagian tombol ini tinggal dipanggil yang ini tuh dipanggil cara panggilnya klik dua kali tombol ini lalu ketik frx apa namanya tadi eh kalau klik di situ nah di sini frx nah ini frx nama yang ini nama yang ini nama yang ini berarti frx report 1 titik show report nah terakhir tinggal titik koma udah gitu coba jalanin dan adem George pokemon titik apa hahaha yah ken sounds Data guru Setak Jadi keluar langsung Sok ikutin